selamat datang di kalau saya gadget kembali lagi bersama saya Riko kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di endorse oleh brand manapun di video kita kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang menurut saya ini sebuah laptop gaming yang sangat keren bahkan lebih dari sebuah laptop gaming dan pastinya ini keluar dari brand Asus yaitu Asus Zephyrus M16 seperti apa wujudnya? kita tonton viralnya jadi ini dia Asus ROG Zephyrus M16 dengan SKUGU603HE i7R5G6T yang menggunakan Intel Core i7 Tiger Lake H 8 Core 16 Red dengan maksimal turbo boost di 4,6 GHz 10nm SuperFin teknologi untuk fabrikasinya dan dia memiliki 24MB Intel Smart Case ini Smart Case yang sangat jumbo dengan spesifikasi seperti ini pasti kalian tahu SKU-nya di 11800H dengan 45W TDP memori 16GB DDR4-3200 pasti untuk speed-nya storage 512 dan ini support untuk Gen 4 tapi agak disayangkan Asus hanya menyertakan di Gen 3 dan SSD yang kita dapat yaitu bermerek Intel untuk grafikernya dia Intel UHD Graphic untuk IGP-nya pastinya dan dedicated-nya di RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 dengan TDP 60W tapi untuk maksimal turbo boost-nya di 75W dan Asus memanduai laptop-nya di harga Rp 25.999.000 include garansi global 2 tahun dan untuk tahun pertama merupakan VIP Perfect Quaranty di mana kerusakan di luar garansi normal itu bisa di cover oleh Asus dan laptop ini include Office Home Student 2019 selain charger dan tas bawaan laptopnya kalian akan mendapatkan travel charger seperti ini dalam bentuk port USB Type-C dengan 100W artinya kalian gak perlu repot bawa charger konvensional atau yang gede dan ini lebih simple untuk desainnya sendiri dia sama persis seperti G15 yang sudah pernah kita review persis tanpa animetrik di sini juga walaupun dia tanpa animetrik paling gak ini keren banget punggung layarnya terdapat reflektor kayak rainbow seperti itu untuk dimensinya pun juga masih sama persis yaitu 35,5 x 24,3 dan ketebalannya di 1,99 cm bobotnya pun seperti kebanyakan cewe virus di bawah 2 kg yaitu di 1,9 kg untuk bahannya yang digunakan ini merupakan bahan yang cukup mewah untuk sebuah laptop gaming di punggung layar menggunakan bahan aluminium atau bahan metal di bagian pump restnya menggunakan bahan magnesium untuk layarnya sendiri kalian bisa tekan 180 derajat seperti ini dan kalian bisa melakukan screen sharing dengan lawan bicara kalian jadi untuk meeting kemana-mana juga masih oke untuk frame layarnya dia menggunakan 94 screen to body ratio artinya di keempat sisi ini sangat-sangat tipis terutama di bagian kanan dan kiri di atas masih cukup tebal sama persis seperti G15 tapi yang di atas ini terdapat webcam di mana G15 tidak ada dan harus menggunakan eksternal webcamnya sendiri menggunakan 720p 30 frame per second yes memang secara kualitas tidak sebaik eksternal webcam miliki G15 tapi setidaknya sangat mengapresiasi untuk Asus yang berani menyerapkan webcam internal lagi di Asus Zephyrus dan untuk layarnya ini pasti keren dia menggunakan 16 inch pure 16 inch bukan 15,6 dengan rasio 16 x 10 dengan resolusi 2K lebih tepatnya di 2560 dikali 1600 dengan finishing layar anti glare IPS level dengan color gamut 100% di CIP3 dan tingkat kecerahannya pun sangat luar biasa yaitu di 500 nits refresh rate di 165 hertz dan respon time-nya di 3 milisek tidak hanya enak untuk kalian pakai bermain game mengejar game-game FPS seperti itu tapi untuk para konten kreator layarnya sangat memanjakan mata di bagian frame bawah terdapat logo Asus Zephyrus samar-samar tapi keren kita turun ke bagian pump restnya ini pump rest yang terbuat dari bahan magnesium cukup kokoh cukup kuat tapi agak disayangkan memang agak sedikit meninggalkan sidik jari jadi harus rajin-rajin kita bersihkan di bagian pojok kanan atas terdapat tombol power heksagonal khas sekali seperti Asus Gaming dan tombol power ini sekaligus fingerprint sensor untuk mendukung video studio kalian di bagian pojok ini atas terdapat shortcut untuk mengatur volume microphone dan juga ke armory crate dan untuk X-House nya sendiri kalian dapat lihat dari arah pump rest seperti ini dan ini keren parah untuk keyboard nya menggunakan 1.4mm untuk key travel nya dan travel distance nya di 1.7mm ini travel distance dan key travel yang menurut saya cukup perfect di tangan jadi enak banget dan untuk tombol per key nya terdapat key cap curve yang menyesuaikan dengan kontur tangan kalian jadi ini keyboard yang sangat enak sangat nyaman untuk kalian bisa mengetik dan tidak kalah keren adalah RGB keyboard nya ini untuk LED nya sangat sangat rapi khas banget laptop gaming mahal dan itu dapat kalian atur di armory crate serta dapat terdapat tombol untuk mengatur tingkat kecerahan di board nya dengan menekan tombol F2 dan F3 untuk layarnya di F8 dan F7 turun ke bagian bawahnya lagi yaitu touchpad nya ini touchpad yang super jumbo dia center terhadap body walaupun jumbo seperti ini saat kalian mengetik tidak akan mengganggu sama sekali karena sudah mendukung pump technology rejection dan Windows Precision Driver jadi walaupun seperti ini enak banget walaupun ini bukan full size keyboard yang terdapat number pad di sebelah kanan setidaknya sisi kanan dan kiri diisi oleh audio atau speaker dengan sertifikasi dari Dolby Audio dan kualitas suaranya benar-benar mengingatkan saya pada Dell XPS L502 yang tersertifikasi waktu itu di JBL dan suaranya lebih baik dari itu kualitas suara sudah didukung oleh Dolby dan layarnya juga dari sisi fitur dia didukung oleh Dolby Vision yang membuat detail dan akurasi warna layarnya itu benar-benar di atas rata-rata jika dibandingkan dengan brand-brand lain atau bahkan seri-seri gaming yang lain untuk settingannya kalian bisa menggunakan software dari Dolby Akses tidak ketinggalan juga untuk konektivitasnya dia sudah mendukung wifi AX dengan multi user MyMo dan bluetooth 5.2 serta tidak ketinggalan juga software Amorecrate yang sangat penting di laptop ini untuk mengatur berbagai macam hal termasuk keyboard dan performance untuk bagian portnya ini adalah port yang cukup menyenangkan karena sebagian besar ada di sebelah kiri di kanan hanya menyisakan satu buah port casing turn lock micro SD reader dan USB type A3.2 generasi yang pertama di kiri ini cukup lengkap yaitu DC-in HDMI dan masih terdapat RJ45 port atau LAN port terdapat pula satu buah port USB type A3.2 generasi yang kedua atau versi yang 10 GB per second versi paling kencang sementara Thunderbolt 4.0 tidak ketinggalan di laptop ini dan terdapat satu buah port USB type C 3.2 generasi yang kedua yang juga support display port serta power delivery dan tidak ketinggalan yaitu kompo check audio ada di bagian kiri oke sekarang kita akan masuk ke pengujian performance-nya SSD seperti biasa yang sudah saya jelaskan di awal laptop ini support gen 4 tapi Asus memberikannya gen 3 dari Intel agak disayangkan speed yang kita dapatkan di 2485 untuk rate-nya dan rate-nya di 1620 di pengujian selanjutnya kita akan menggunakan dua simulasi seperti kebanyakan kita uji Asus yang lain yaitu mode performance dan mode overclock dari pabrikan yaitu mode turbo pada pengujian renderingnya di Adobe Premiere Pro 2020 video durasi 1 menit 4K cut to cut dan tanpa efek serta single layer pada mode performance kita mendapatkan waktu di 1 menit 49 detik ini waktu yang cepat tapi pada mode turbo ini jauh lebih cepat 34 detik gap-nya cukup jauh lanjut ke 3D rendering yaitu blender dengan CPU render kita mendapatkan waktu 3 menit 39 detik dan GPU rendernya di 1 menit 17 detik untuk mode performance dan mode turbo unggul 14 detik lebih cepat jika dibandingkan dengan CPU rendernya di mode performance dan GPU rendernya tidak cukup signifikan tapi lebih cepat 1 detik kita tes pengujian sitetis di CPU-nya menggunakan R15 dan R20 kita masuk ke mode performance dulu R15 kita mendapatkan di 2013 point atau 13 CB dan mode turbo di 2154 ya naik kurang lebih sekitar 100 CB dan R20 single core performance di 566 multi core-nya di 4684 dan luar biasanya adalah pada pengujian stress test CPU-nya suhunya bisa mempertahankan hingga 76 derajat celcius dengan performance setinggi ini dan berikut adalah grafik dari 10 kali rendering dan rata-rata kita mendapatkan di sini beralih ke mode turbo untuk R20 di single core performance naik kurang lebih 3 point jadi 5609 dan multi core-nya naik hampir 600 eh sorry 500 point kalian dapat lihat di 5254 dan suhunya yes memang naik karena memang itu di overclock secara pabrikan tapi tidak signifikan dan masih batas yang sangat dingin yaitu di 81 derajat celcius dan berikut adalah pengujian 10 kali dari R20 dan terlihat bahwa pengujian paling rendah tidak lebih rendah jika dibandingkan dengan pengujian tertinggi di R20 pada mode performance masuk ke 3DMark yaitu kita akan uji CPU dan GPU-nya sekaligus pada 3DMark Time Spy kita mendapatkan skor di 5702 dan Fire Strike di 12.466 dan suhu yang kita dapat pada Fire Strike yaitu di 87 derajat celcius suhu yang cukup normal cukup dingin untuk sebuah laptop gaming high performance seperti ini dan hasil stress test-nya sangat luar biasa yaitu di 98,9% dan kita beralih ke mode turbo di Time Spy agak disayangkan turun agak unik sebenarnya sih di 5.625 dan Fire Strike ini naik sangat signifikan yaitu di 13.294 poin artinya naik 1.100 poin jika dibandingkan dengan mode performance dan suhunya malah lebih dingin yaitu di 80 derajat celcius dan hasil stress test-nya pun walaupun turun tapi tidak sangat signifikan yaitu di 98,7% mengingat ini mode turbo ini hasil yang sangat normal jadi berikut adalah grafik Fire Strike dari tipe-tipe laptop yang sudah pernah kita review yang sebanding dengan laptop Asus Zephyrus M16 ini kita sudah test beberapa pengujian game di laptop ini dan ini hasilnya dan untuk pengujian pertama pada laptop ini kita menggunakan Dota 2 dengan setting Full HD jadi untuk semua game kita setting menggunakan Full HD dan settingan untuk Armory Crate-nya kita menggunakan Turbo Dota 2 dengan setting grafik kita buat rata kanan serta full render kita masih mendapatkan lebih dari 165 frame per second jadi setting seperti ini sangat aman tanpa kalian turunkan kembali ke game receh satu lagi yaitu CSGO dengan setting resolusi yang sama seperti Dota 2 dan grafik kita buat very high bisa kalian lihat kita bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 200 hingga 250 frame per second lebih luar biasa untuk sebuah RTX 3050 Ti lanjut ke GTA 5 dengan setting resolusi yang sama untuk tekstur kita buat very high dan grafik kita buat ultra ya kita masih dapat lah di atas 150 frame per second dan untuk fps tertinggi yang kita dapat di sekitaran 170 frame per second lanjut ke game yang mungkin cukup receh untuk laptop seperti ini yaitu Genshin Impact dengan setting resolusi yang sama dan grafik kita buat high kita mendapatkan fps maksimal di 60 frame per second enteng lah dan lanjut ke Valorant kita menggunakan setting resolusi yang sama yaitu Full HD dan grafik kita buat high kita mendapatkan di sekitar 155 hingga 165 frame per second oke kita masuk game yang seharusnya untuk laptop seperti ini yaitu Far Cry 5 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat ultra 90 frame per second masih dapat paling rendah di kurang lebih sekitar 69 frame per second tapi rata-rata di sekitaran 80an dan untuk setting low kita masih dapat di sekitar 120 hingga 125 frame per second paling rendah di kurang lebih sekitar 95 frame per second tapi rata-rata di 100 hingga 110 frame per second not bad lah dan ke game yang terakhir yaitu Assassin's Creed Valhalla untuk setting medium dan tetap resolusi di Full HD kita mendapatkan di sekitar 80 hingga 85 frame per second untuk averagenya coba kita turunkan ke low untuk mendapatkan fps yang lebih oke dan saat kita ubah ke settingan low memang naik tapi tidak signifikan kita mendapatkan rata-rata di sekitar 88 hingga 95 frame per second tapi kalau menurut saya setting medium lebih oke daripada kita paksakan untuk mendapatkan fps yang sedikit lebih tinggi saja jadi ini hardware dari Asusia Virus M16 kalian dapat tambahkan lagi storage di bagian pojok kiri bawah atau lebih tepatnya di atas baterai dan ini sudah support gen 4 untuk memorinya kalian hanya dapat ganti 1 slot saja karena 8GB bawaannya merupakan onboard untuk kapasitas baterainya di 5000 mAh dengan 90Wh salah satu alasan mengapa laptop ini memiliki konsistensi performance entah itu pada pengujian sitetis atau pengujian gamenya sangat baik karena Asus menggunakan liquid metal thermal compound yang memaksimalkan pendinginan untuk laptop ini dan membuat laptop ini menjadi suhunya menjadi sangat dingin dan stabil dan pada pengujian baterainya cukup mencengkakan juga sebenarnya untuk sebuah Intel Core i7 10nm dan RTX series kita mendapatkan 7 jam pada pengujian normal dan pada saat kalian pakai bermain game laptop ini bertahan kurang lebih sekitar 2 jam saja itu pun tidak menggunakan high performance jadi laptop ini sebenarnya cukup perfect walaupun secara harga kalau kita hanya lihat spesifikasinya saja ini cukup mahal tapi laptop ini bisa menjangkau semua kebutuhan entah untuk bermain game karena memiliki spesifikasi yang mumpuni refresh rate yang tinggi dan untuk kalian para konten kreator harusnya laptop ini juga sangat enak serta webcam kembali di atas good job Asus kesimpulan untuk desain kita berikan skor 9 untuk segudang fiturnya laptop ini kita berikan skor 9 dan performance jika kita lihat dari harganya kita berikan skor 8 dan ini pengumuman pemenang dari review dari Christo kemarin yaitu salah satu loot box dari MSI kita kemarin sudah tanya dari orang MSI nya sendiri untuk memilih salah satu pemenang dan ini dia pemenangnya dari Haris Wirananda line up laptop best banget nawadim price itu performance paling murah tapi gak murahan serumah sampai pakai MSI semua WK 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 fitur cooler boost bikin laptop ini dingin jarang banget throttling jadi aman dipakai rendering maupun gaming berjam-jam MSI juga salah satu brand yang gak melulu Nvidia jadi variasinya lebih banyak apalagi MSI juga mau mendengarkan feedback waktu MSI Bravo tahun lalu dibilang panas yang tahun ini juga gak ada masalah panas sama sekali kok tau ya soalnya punya si 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 recommended banget buat user yang butuh performance ergonomis dan ekonomi oke selamat untuk Haris Wirananda kamu berhak mendapatkan lootbox dari MSI ini kamu bisa DM ke Instagram kalau usah untuk mengirimkan alamat dan semua ongkot kirim kita yang tanggung oke thank you banget sudah mendengarkan review Asus Zephyrus M16 ini jangan lupa kalian like kalian share dan kalian subscribe dan follow semua social media kita karena ada informasi menarik untuk kalian dan saya Rico see you on the next video Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda caranya mudah cukup kumpulkan kumpul pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah dengan hadiah utama Honda CBR 150R dan Honda All Newbie shopping di Kalosa dapat surprise dapat hadiah terima kasih telah menonton berita terima kasih telah menonton berita terima kasih telah menonton Terima kasih.